Terima kasih 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 Halo Terima kasih 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 Sehingga masyarakat senang sekali. Tidak hanya sawah, termasuk perkebunan. Jadi yang arealnya kecil-kecil ini, kalau dikolektifkan pengurusannya, ternyata lebih cepat dan lebih mudah. Karena Pak Dinas memantau, Pak Bupatinya memantau, atau Wali Kota yang memantau, sehingga sertifikat ini berjalan dan baik. Dan saya mendukung sekali, kalau sertifikasi lahan ini menjadi saudara-saudara. Kemudian Pak Sarwono, ini kita melakukan, bukan mengkonsepkan, mengenai multi-komoditi. Jadi memang kalau lahannya 3.000 meter, nanamnya padi, dan hasilnya cuma beras, sampai kita bongkok juga akan susah. Kalau ada ikan, kemudian ada sapi, ada hasilkan pupuk, dan apalagi dapat susu, biogas dan sebagainya. Jadi ada 3-5 produk yang bisa menghasilkan mereka, sehingga mereka lebih terjamin pendapatannya. Dan lebih ramah terhadap lingkungan. Kita terima telpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Bapak? Ya, dari Pak Joko, di Jalimud. Silahkan. Silahkan Pak Joko. Ya, amin. Sekarang kan bisa go organik untuk tahun 2012 ya. Ya, ya. Tolong untuk penggunaan pupuk anorganik, ini di tanam pangan yang itu digurangi. Dan untuk bantuan pupuk organik, di SDPC-SDPC itu tolong ditingkatkan. Siapa? Jika ini ada SDPC-SDPC, sekarang kok nggak ada. Saya terlaku petani di Kabupaten Malang mengharapkan untuk SDPC tadi. Sekarang kok semuanya jadi SDPC gitu. Baik, Pak Joko, itu saja. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joko. Pernahpon terakhir, saya jawab. Ya, go organik ini harus menjadi kemauan semua pihak. Tidak hanya petaninya, tidak hanya pemerintahnya, tapi juga masyarakatnya. Karena itu lebih sehat, nasinya juga lebih lama. Tetapi, ini butuh waktu. Kami menghitung transformasi ini dari segi pupuk, itu 15 tahun kira-kira. Karena nggak boleh serta-merta dari anorganik langsung jadi organik. Ini akan shock, karena pupuk organik tidak bisa langsung tersedia dipakai oleh tanaman. Butuh waktu. Kandungannya rendah. Kalau mau kandungannya tinggi, berarti volumenya tinggi. Kalau volumenya tinggi, dapatkannya di mana? Jadi, kita hitung antara 10 sampai 15 tahun tergantung kesuburan tanah dan kemampuan menghasilkan bahan organik. Bahan organik bisa dihasilkan kalau mulai tertip dari sampah yang sudah kita pilah. Sampah kita masih dicampur antara logam berat, belin, batu, dicampur dari satu. Ini sebenarnya bagian dari government kita menjadi lebih tertip. Kalau sampah dari masyarakat, bukan sampah masyarakat, sampah perkotaan ini sudah dipilah, maka go organik ini menjadi kuat. Makanya saya bilang komitmennya harus ada di semua pihak. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk anorganik itu memang harus direduksi karena sebagian besar itu fosil. Dan impor untuk B dan K. Kalau go organik ini mau dibenahi betul, mesti pasokannya juga harus mencukupi. Memang Kementerian Pertanian menahikan plafon organiknya terus dengan harapan anorganiknya berkurang. Tetapi sekali lagi, ini kan bantuan. Namanya bantuan sewaktu-waktu akan berhenti. Berarti kan harus ada kontinuitas daripada petani kita. Nah ini yang harus kita edukasi. Biasanya kalau sudah dapat bantuan, maunya bantuan tanpa akhir. Saya kira kalau bantuan itu bagi petani, saya kira harus permanen ya. Karena saya kira hampir seluruh negara-negara maju juga memberikan subsidi yang begitu besar kepada petaninya. Kalau kita lihat anggaran... Apakah untuk semua instrumen? Ya, tapi lihat Jepang. Jepang begitu besar subsidi. Mereka mau bikin greenhouse itu bisa 70% dibantu oleh pemerintah Jepang. Memang kebijakan anggaran kita nih harus pro kepada pertanian. Kalau sekarang ini hanya 16 triliun, itu kan tidak sampai 2% dari APBN kita. Itu tidak menunjukkan bahwa kita cukup berpihak kepada sektor pertanian. Jadi kalau kita lihat, bantuan untuk petani itu harus kontinu. Termasuk yang organik ini, saya kira yang kita harus siapkan juga pasar. Petani bisa saja memproduksi dari organik. Tapi saya lihat di daerah Sumatera Barat itu, banyak mereka yang tadinya dari organik, hortikultur, tapi kemudian berubah lagi. Menjadi arah organik. Karena tidak ada pasar. Terima kasih. Mohon maaf Pak Gatot dan Mas Fadli, kita harus tutup dialog kita pada malam hari ini. Dan bagaimanapun ternyata untuk mewujudkan kemandiran pangan dan juga revitalisasi pertanian ini dibutuhkan politik anggaran yang memang berpihak kepada sektor pertanian. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.